Saya dipanggil tanggal 22 bulan Juli 2021. Waktu saya dipanggil tanggal 22 itu, panggilan pertamanya, saya nggak tahu pasal mana yang saya langgar. Karena diduga melanggar PP53. PP53 itu pasalnya banyak, angkanya banyak. Saya kirim surat ke Pak Wali. Pak Wali, saya nggak mau diperiksa. Karena pasal mana saya langgar, saya nggak tahu. Saya dituduh tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan menjawab. Saya dituduh itu. Yang kedua, saya dituduh dengan angka 6-nya, menjunjung, tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan mertabat PNS. Yang mengusulkan untuk siapa yang akan menjabat itu adalah, prosesnya adalah sekda. Sebagai pejabat yang berwenang. Sekarang terbalik, Pak Wali ngasihkan kepada saya daftarnya. Loh, bagaimana caranya? Kan sedar, bersama tim, tim kan ada banyak nih. Pemperjakat itu. Pemperjakat, tim perjakat harus rapat dulu. Nanti disampaikan ke Wali Kota. Wali Kota nanti, karena beliau merupakan pejabat yang memutuskan untuk itu, yang menetapkan untuk pejabat itu. Pejabat pembindah ke pegawai. Iya, karena beliau sebagai PPK ya, pejabat pembindah ke pegawai. Boleh saja. Dicoret-coretnya boleh saja. Sekarang tidak. Terbalik, Pak Wali yang mengusulkan kepada saya. Saya disuruh melantik. Karena itu prosesnya kembali melanggar PP11 Pasal 56. Saya tidak mau juga. Mentaati seluruh peraturan. Bahkan, undang-undang dan segala peraturannya. Kalau itu tetap dilakukan oleh Wali Kota. Di Pasal 78 ada ancaman. Kalau Pak Wali tidak mengikuti itu, Pak Wali bisa diberhentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Kembali lagi dalam BCL Bang Charles Low. Di kanal langkam.id. BCL semua kita ketemu lagi setelah sekian lama. Apa ya? Non aktif. Ini persis seperti kejadian di Kota Padang. Menariknya ini. Beberapa waktu lalu, tanggal tiga persisnya. Sekda Kota Padang, Bapak Masrul, itu dibebaskan dari jabatan selaku sekda. Dan sekitar dua atau tiga hari yang lalu sudah ditunjuk ke LH. Laksana harian. Untuk melaksanakan tugas-tugas beliau. Nah, pemberhentian ini menimbulkan pertanyaan besar bagi kita. Warga Kota Padang terutama. Apalagi Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Tentu ini tidak menjadi isu sederhana. Satu, Padang lagi gencar-gencarnya melaksanakan PPKM level 4 dalam rangka peruntasan COVID. Lalu, Padang kosong jabatan wakil wali kota. Kemudian, tiba-tiba, sekda selaku pejabat tertinggi. Birokrasi. Itu dicopot oleh wali kota. Nah, saya juga ditanya-tanya. Ini kira-kira bagaimana nih secara penyelenggaran pemerintah? Nah, pastinya akan menjadi beban berat bagi wali kota sendiri. Kenapa? Karena baik wakil wali kota yang sedang kosong maupun jabatan sekda itu adalah dalam tanda petik bahasa birokrasinya pejabat yang ditunjuk untuk membantu tugas-tugas pemerintahan beliau. Nah, sudah hadir bersama saya, Bapak Amasrul. Saya tetap menyampaikan Bapak sebagai sedang menaktif, Bapak ya. Sedang menaktif kota Padang yang kemudian beberapa waktu lalu dicopot. Terima kasih, Pak Amasrul sudah hadir di acara BCL. Terima kasih, Pak Amasrul. Kita akan kupas tuntas dalam perspektif beliau selaku pihak yang kemudian dicopot dari jabatan tersebut. Dari pernyataan saya pertama tadi, Pak Amasrul, mungkin bisa dijelaskan. Nah, ini bantu kalau orang minahnya kan direnta gak. Kita sedang PPKM, ini tiba-tiba birokrasi kita gak loncat. Mas Amasrul dinonaktifkan. Kronologi seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Bang Charles. BCL aja, Pak. BCL. Terima kasih. Kita memang pada tanggal 3 Agustus yang lalu, tepatnya jam 10 lewat 10, Pak Wali Kota membacakan SK Pembebas Tugasan Sementara saya dari Sekda. Ini dasarnya, beliau mengapa saya dibebas tugaskan? Beliau menganggap atau diduga saya melakukan kesalahan, yaitu PP53 tahun 2010 pada pasal 3 dan pasal 4. Pasal 3 pada angka 5, 6, 8, dan pasal 4 pada angka 1 dan angka 11. Sebelum, karena hari itu saya dipanggil, sebenarnya panggilan kan sebelum itu, Pak. Saya dipanggil tanggal 22 bulan Juli 2021. Waktu saya dipanggil tanggal 22 itu, panggilan pertamanya, saya nggak tahu pasal mana yang saya langgar. Karena diduga melanggar PP53. PP53 itu pasalnya banyak, angkanya banyak. Saya kirim surat ke Pak Wali. Pak Wali, saya nggak mau diperiksa. Karena pasal mana saya langgar, saya nggak tahu. Sehingga saya kirim itu, karena tidak cukup azas formil dalam surat panggilan itu, saya kembalikan, saya surati. Sebenarnya kalau tidak cukup azas formil, itu panggilan itu batal sebenarnya. Batal. Tetapi beliau tetap menyurati saya dengan panggilan kedua. Karena panggilan kedua, saya sudah menyampaikan, di panggilan kedua itu sudah disampaikan bahwa saya sudah melanggar pasal-pasal tadi. Sehingga saya datang pada jam 10, saya dipanggil syaratan jam 10, dan dilanjutkan ke pemeriksaan, tetapi diberhentikan dulu. Dan dilanjutkan dengan pemeriksaan. Sesuai dengan perka, perka 21, BKN, Badan Kepegawaian. Saya sebenarnya tidak boleh yang meriksa saya, itu di bawah saya. Kan panggilan yang datang, itu kan Pak Wali sebagai pembina pegawai, pembina kepegawaian. Dan anggota-anggota saya yang meriksa itu, ada kepala BKPSDM, waktu kepala BKPSDM itu sebenarnya belum sah juga. Ada editor, ada PLT, PLT inspektur, dan ada kepala bidang-kepala bidang. Saya sampaikan kepada Pak Wali, apakah ini sudah sesuai dengan perka? Oh, ini dengan musik keras, ini sudah. Kalau sudah, saya siap untuk diperiksa. Diperiksa sama saya, bahwa saya dianggap melanggar. Pasalnya tadi itu ada 5 perbuatan? Apa saja Pak? Ya, 5 perbuatan itu, karena Pak Wali merasa saya di pasal itu. Pertama, di pasal 3 itu, pasal 3, angka 5. Di sana, di angka 5 itu kan merupakan kewajipan pegawai negeri. Saya dituduh tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan teman-teman jawab. Saya dituduh itu. Yang kedua, saya dituduh dengan angka 6-nya, menjunjung, tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan mertabat PNS. Nah, itu saya dituduh itu. Kedua, yang ketiga, tidak memegang rahasia jabatan. Dan menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan. Itu diduga itu saya. Dan di pasal 4-nya, itu adalah larangan bagi setiap PNS, di angka 1, menyalahgunakan WN6. Itu dilarang untuk menyalahgunakan WN6. Yang angka 11, menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Oke. Nah, itu yang disangkakan. Saya berhenti di situ, Pak. Kalau saya dengar tadi, itu berat semua kayaknya, Pak. Iya. Tuduhannya berat. Apakah pada saat pemeriksaan, disebutkan perbuatannya? Kalau itu kan normanya, Pak, ya. Iya. Melanggar WN6 dalam hal apa? Tidak loyal dalam hal apa? Kan biasanya harus ada perbuatan konkret yang kemudian dimunculkan pada saat pemeriksaan. Di saat-saat pertanyaan, saya juga suruh melanggar pertanyaan. Apa buktinya, Bapak? Saya apa? Ya. Buktinya saya melanggar ini. Tidak menjunjung tinggi. Ya, tidak menjunjung tinggi. Apa buktinya? Dia juga tidak menyampaikan secara efisif kepada saya, Pak. Artinya dalam pemisahan tidak disebutkan perbuatan-perbuatan konkret, Pak Segda pada waktu itu? Ya, tidak spesifik. Saya mengapa ada begini, mengapa ada pertemuan, mengapa menyampaikan pembinaan ke pegawai. Misalnya, membocorkan rahasia negara tadi. Ini rahasia negara. Anda bocorkan pada tanggal Sika ya? Ya, tidak pernah disampaikan demikian. Oke. Sampaikan demikian. Dan selanjutnya, dalam pemeriksaan itu, mengapa Anda tidak mau tanda tangan pada? Hmm. Nah, tidak tanda tangan pada pelantikan tanggal 15 April. Tahun 2021. 2021. Nah, itu mengapa? Berarti tidak menjunjung tinggi. Tidak tahu juga saya. Dan mana yang dikenakan atau melaksanakan kedinasan. Saya sampai, mengapa saya tidak tanda tangan? Karena? Karena waktu itu, ada aturan yang dilanggar oleh wali kota melanti orang. Melanti orang sih, tidak masalah. Tapi prosedur untuk memindahkan orang, tidak benar. Sampai saya tidak mau tanda tangan di undangan. Tidak mau tanda tangan ketika Neska. Nah, mengapa itu sangat, sangat apa? Sangat berisiko kalau itu saya tanda tangan. Iya, iya, iya. Karena ada orang yang dimutasi, ada orang yang dirotasi, ada orang yang dipromosi. Dipromosi dan demosi. Itu menyangkut pengeluaran uang negara. Kita kan dijaga oleh, di daerah ini seluruh, seluruh daerah ini dijaga oleh KPK. Kopsugahnya. Iya, Korsugah. Iya, Korsugah. Jadi saya tidak mau. Saya tidak mau itu. Itu menyangkut. Kalau saya tanda tangan ini, hancurlah saya. Saya tidak mau tanda tangan. Itulah sebenarnya oleh Wali Kota menjadi dasar oleh beliau bahwa saya disangkakan diduga yang lima pasal tadi, yang lima poin tadi yang saya langgar. Jadi, Pak Basikda, Pak Masrul, WC Lesuma perlu saya jelaskan bahwa 22 April 2021 ada pelantikan sekitar 180 orang ya Pak ya, kalau salah saya itu penjabat di lingkungan Pemko Padang. Yang kemudian, tadi cerita Pak Masrul, beliau dianggap tidak melaksanakan perintah atasannya itu karena tidak mau tanda tangan surat menyurat terkait pelantikan itu. Itu satu hal. Nah, sepertinya ini yang menjadi poin besar yang kemudian dianggap Pak Basikda tidak melaksanakan, tadi ya, melanggar. Melanggar, ya. Padahal, kemudian, itu jelas-jelas menurut kecamatan Pak Basikda itu melanggar prosedurnya terkait dengan mutasi dimusi yang pegawai tadi. Dan kalau tidak salah saya juga sudah ada rekomendasi ya dari KASN terkait itu, Pak. Jadi begini, Pak, Pak Bumbo Jel. Saya begitu beliau melantik, tentu karena saya adalah tugas saya ini melindungi PNS semua, ini akan bermasalah. Saya coba konsultasi ke KASN. Saya konsultasi tengah 19-nya, konsultasi ke KASN. Sebelum pelantikan dua-dua? Saya sudah pelantikan. Pak, ini bagaimana caranya? Saya coba konsultasi ke KASN. KASN menjawab, itu tidak boleh. Harus dikembalikan, harus dibatalkan pelantikan itu. Dan itu diberilah surat kepada Pak Wali Kota, disurati Pak Wali Kota waktu itu. Tapi sayangnya Pak Wali Kota tidak menindaklanjuti. Tetap berjalan. Tetap berjalan seperti biasanya. Dan kan tanggal 15 itu tadi Pak ya. Tanggal 22-nya Pak Wali, tanggal 21-nya Pak Wali melakukan pelantikan lagi. Di dalam PP, di dalam PP 11 itu, di pasal 56. Manajemen. Ya, pasal apa, tentang manajemen pegawai itu Pak HSN itu. Manajemen HSN. Ya. Itu jelas, di pasal 56 itu yang mengusulkan untuk siapa yang akan menjabat itu adalah, prosesnya adalah sekda. Sebagai pejabat yang berwenang. Jadi yang sekarang terbalik. Pak Wali ngasihkan kepada saya daftarnya. Loh, bagaimana caranya? Kan sekda bersama tim. Tim kan ada banyak nih. Berperjakat itu. Berperjakat, tim berperjakat harus rapat dulu. Nanti disampaikan ke Wali Kota. Wali Kota nanti, karena beliau merupakan pejabat yang memutuskan untuk itu. Yang menetapkan untuk pejabat itu. Pejabat pepindah ke pegawai. Karena beliau sebagai PPK ya, pejabat pepindah ke pegawai. Boleh saja. Dicoret-coretnya boleh saja. Sekarang tidak. Terbalik Pak Wali yang mengusulkan kepada saya. Saya disuruh melantik. Karena itu prosesnya kembali. Melanggar PP 11 pasal 56 itu. Saya enggak mau juga. Kalau begini caranya enggak mau. Sudah yang kedua tuh? Ya, kedua. Inilah yang dasarnya saya diduga. Menghalang-halangi tugasnya kedinasan. Padahal sesungguhnya, kita tidak menghalang-halangi. Justru takut beresiko tentang kedinasan itu. Karena menyangkut dengan pengeluaran uang negara. Akhirnya siapa yang meneritangkan surat-surat itu? Pak Wali sendiri. Oke. Di tanda tangan ini sendiri oleh Pak Wali. Kalau di tanda tangan sendiri, saya enggak masalah. Oke, silahkan aja. Itu yang beliau argumentasikan di media. Kalau enggak salah saya, saya baca itu. Iya. Masa saya sebagai Wali kota tidak bisa melakukan ini kan? Iya. Kita bisa saja. Bagi kita kan boleh. Tetapi proses harus ikuti. Kalau kita ini kan ASN ini. Kita sedar. Kita patuh sih kepada Wali kota. Sangat patuh saya dengan Wali kota. Tapi jangan dilanggar proses. Karena undang-undang menyatakan demikian. Saya takutnya begini. Saya sebenarnya sayang kepada Pak Wali. Takut saya Pak Wali ini melanggar aturan. Karena di PP23 itu, 23-2014 itu jelas sekali. Di pasal 67, setiap wali kota, wakil wali kota, itu harus taat dengan perundang-undang dan segala peraturan. Itu bunyinya di huruf B. Itu bermaksud dalam hal melakukan mutasi, demosi, komosi. Karena kan aturan itu. Mentaati seluruh peraturan. Undang-undang dan segala peraturannya. Kalau itu tetap dilakukan oleh wali kota, di pasal 78 ada ancaman. Kalau Pak Wali tidak mengikuti itu, Pak Wali bisa diberhentikan. Itulah yang saya takutkan. Itu makanya saya tidak mau. Tapi sayangnya, Pak BCL sayangnya, beliau menganggap saya tidak patuh dan melanggar. Sayalah yang menanggung akibatnya. Saya siap saja. Daripada saya ikuti, ya tidak masalah bagi saya. Tapi harapan kita tentu, wali kota tetap mengikuti peraturan. Nah SK-nya Pak Masro terima, kan? SK Pemerintian Penanggungan. Saya terima. Bagi menimbang itu, kira-kira apa? Apa dasarnya? Iya, tetap menimbang itu. Bagi menimbingan itu? Iya. Dalam menimbang itu, beliau mengatakan bahwa saya tidak melanggar PP53 tadi. Oke. Ya, dalam menimbang, diduga melanggar PP53, saya diberhentikan. Bagi saya. Ya, kalau bagi kita kan tidak masalah ya, Pak. Tapi tolonglah prosedur yang harus diambil. Diminimbang di sini ditulis, bahwa berdasarkan panggilan 1, bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemeriksaan, sesuai dengan pasal 27 ya, di sini pasal 3 dan pasal 4 itu, dan apa, di sini dibikinnya, bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap saudara-saudara, Pak Amosrul, atas dugaan pelanggaran PP. Di sini tidak ada angkanya lagi, cuman di pasal 3 dan pasal 4. Pasal 3 ini pasalnya kan banyak nih angkanya. Pasal 4 ini awalnya angkanya, tapi dibikin juga seperti itu, yang hukumannya berupa hukuman disipin berat, dugaannya di situ. Saya diberhentikan, di bebas tugas kan. Bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana musuh di atas, huruf A dan huruf B, perlu menetapkan keputusan oleh kota ditetapkan. Oke. Nah, itu pertimbangannya. Endingnya adalah Pak Amosrul kemudian dinonaktifkan, dan itu terjadi sampai sekarang. Dari apa yang disampaikan tadi kan terlihat, ada hal-hal yang kemudian dalam penangan Pak Amosrul, saya juga bisa menduga, ini dugaan saja, ada ketergesaan. Lalu yang kedua juga, ada upaya semacam. Tuduhan itu saya pikir itu berat itu Pak Eh, kalau dalam ASN itu kan yang 5 poin tadi itu tidak sederhana, itu harus konkret perbuatan yang kemudian dilakukan. Tidak bisa menduga-duga, tidak juga bisa merasa-rasa. Nah, apa upaya Pak Amosrul lakukan sekarang? Kan, kalau secara hukum pasti ya. Ya, kalau kita, ini kan sudah, kalau menurut kita kan, ini kan tidak relevan ya, dengan hukum yang ada. tentu kita akan melakukan somasi kepada beliau. Ya, akan kita lakukan somasi dulu. Ini mengapa saya dituduh begini? Nah, tapi dalam rangka kelancaran ya, enggak masalah. Tapi kalau ada putusan-putusan dianggap berat, saya hanya meluruskan, itu kan tidak harusnya paham. Tentu, ada upaya hukum. Depensi masih dan segala macam kan ada upaya. Ya, ya. Nah, kan yang pasti kan tentu ke, mungkin ke, apakah kan ke pemerintah provinsi, seingat saya kan lagi diperiksa juga di, spekkoran ya Pak. Iya. Di spekkoran provinsi kan. Iya. Karena kita tengah, waktu kita mengirim surat ke KSN, kan kita tembuskan semua Pak, Pak BCL. Kita tembuskan ke Pak Gubernur, kita tembuskan ke Menteri Dalam Negeri, kita tembuskan ke BKN, kita tembuskan ke KSN tujuan surat kita, dan kita tembuskan ke KPK. Ini kan menyangkut dengan pengelolaan pegawai. Di sini kan sudah ada turun, surat baik itu dari KPK, ada turun atensinya. Dari KSN ada tiga kali surat turun, agar apa, dari Pak Gubernur juga ada surat turun, untuk mengembalikan itu kembali, dan diproses secara hukum. Tapi dia mengat? Iya, waktu Pak Wani tidak melaksanakan itu. Oke, oke. Tapi karena itu, akhirnya kan saya yang dianggap melanggar, saya yang melaporkan kemana-mana. Saya nggak melapor, saya konsultasi, karena ini menyangkut dengan hukum. Iya, betul. Harus konsultasi saya, kan? Saya nanti, yang pertama kali ditanya itu adalah saya. Betul. Kalau seandainya saya waktu itu tanda tangan, ini saya setuju saja, berarti saya masalah. Dalam kapasitas jabatan ada kewajiban juga, kan? Ada kewajiban juga. Karena keatasan termasuk juga melakukan kebawahan juga. Kebawah, menilai kinerja di bawahan. Itu takutlah saya, Pak. Kalau itu dilakukan, berarti kan saya membiarkan wali kota itu. Salah saya jadinya. Justru saya takut salah. Saya, dalam pikiran saya, saya harus mengingatkan ke wali kota. Begitu wali kota tidak mau, ya tentu saya mencoba konsultasi yang lebih tinggi. Supaya ada dorongan. Maksud saya itu supaya ada dorongan dari KSN untuk memperbaiki ini. Pak Wali memperbaiki ini. Itu saja. Nggak ada masalah. Dan faktanya, Pak Mansurul jadi korban juga. Itu kan biasa lah. Kalau kita mengingatkan itu, kalau nanti kita dianggap salah, kalau jadi korban, kalau bagi saya, nggak salah. Saya ini agak menarik nih, Pak Mansurul. Bahwa, fenomena ini ya, kalau kita lihat secara umum di Indonesia, Bacara Suma, itu kan biasa terjadi dalam hal pasca pilkada biasanya. Makanya kemudian ada ketentuan di undang-undang, baik undang-undang penda, maupun undang-undang pilkada. Itu bahwa pejabat yang daerah yang melaksanakan pilkada itu, pejabat yang sedang menjabat, kepala daerahnya itu, dilarang untuk memerhentikan 6 bulan atau 6 bulan sebelum masa jabatan abis, termasuk 6 bulan setelah dia dilantik. Nah, Padang kan tidak mengalami pilkada itu. Lalu, lalu yang kedua, fenomena ini, kenapa ada durasi waktu itu? Sebenarnya pesannya jelas, supaya kepala daerah itu tidak ujuk-ujuk begitu dia dilantik, copot sana copot sini kan begitu. Nah, ini yang kemudian diberi pesan oleh undang. Supaya dia melakukan assessment dulu, waktu 6 bulan itu digunakan untuk menggunakan assessment. Tapi ini beda, ini tidak pilkada. Padahal tidak pilkada. Pak Wali ini kan maknanya menggantikan Wali Kota kita, Pak Manjirvi, yang jadi gubernur. Nah, jadi pertanyaan bagi saya, kenapa ini gubernur muncul ya, tiba-tiba kok dalam tanda petik ya, ini agak sedikit tergesaksa melakukan mutasi dan mutasi apa. Padahal selama ini kan, Pak Manjirvi kan juga bawahan dari beliau selalu. Iya. Waktu beliau wakil Wali Kota kan begitu. Iya. Nah, mestinya, waktu pemeriksaan itu disampaikan nggak, Pak? Rapor kinerja Pak Manjirvi, mestinya kan begitu. Ya. Ini dari catatan saya. Jadi artinya tidak hanya peristiwa April itu, kalau mau melakukan asesmen terhadap Pak Manjirvi, itu kan beliau sebagai petahanan juga dalam bahasa lain. Iya. Orang yang menjabat bagi wakil, begitu di Wali Kota, dalam kacamata saya, Pak ya, mestinya kan dia punya rekod terhadap Bapak, termasuk pejabat-pejabat yang lain, yang kemudian dia sampaikan, bahwa Anda akan saya mutasi ini loh, catatan saya terhadap pemeriksaan itu. Nah, begitu itu ada nggak, Pak? Pada saat pemeriksaan itu? Tidak. Nggak ada. Saya itu mengajar terkait itu, saya mohon maaf saja, karena saya nggak nyangka juga, kan perspektif apanya, kalau pilkanannya memanglah 6 bulan-6 bulan ya, untuk melihat, mungkin untuk mengapa memperkuat diri kita dan mencapai visi-visi. Tetapi ini tidak, Pak. Saya menyangka, saya mohon maaf, menyangka Pak Endri Septa, Pak Wali Kota ini, karena adalah pertandingan dengan Pak Meldi, satu paket dengan Pak Meldi, saya sangka itu kita jalan-jalan mulus saja. Dan itu atasan Bapak juga kan? Atasan saya juga. Atasan dia wakil. Iya, saya sangka waktu kita, melakukan mutasi pada zaman Pak Meldi, bersama dengan Pak Wakil, hadir dalam ruangan rapat. Pak Wakil, waktu kan saya diperiksa, mengapa ada guru yang jadi, apa, yang menjadi pendapat administrator. Waktu itu sudah dikaji bersama-sama tim peperjakat, bukan saya sendiri saja. Kalau saya dinyatakan oleh itu salah saya, kita bersama peperjakat, termasuk Pak Wakil Wali Kota, waktu itu hadir di kediaman Wali Kota. Ini disampaikan gitu Pak, di-fokuskan, ini pindah ke sana, ini pindah ke itu. Itu dulu Pak. Dan waktu itu suasana anusiasat? Suasana aman saja. Saya nggak tahu juga Pak, saya sungguh dalam pikiran saya, begitu beliau di-definitifkan, di-definitifkan sebagai Wali Kota, nggak terjadi yang begini-gini. Dalam pikiran saya, pekerjaannya mulus-mulus seperti biasa. Tentu koordinasinya lagi, kalau dulu koordinasinya dengan Wali Kota, Pak Mayildi, sekarang koordinasi ke depan itu dengan Pak Endri Serta. Karena beliau sudah di-definitif. Artinya, kita akan koordinasi, akan minta petunjuk kepada Wali Kota. Nah, ini kan ujuk-ujuk Pak. Tanggal 9 beliau di nanti, tanggal 12 sudah disuruh untuk anu? Mencobok-cobok. Mencobok, suruh mutasi. Nah, saya jadi terkejut. Supaya saya jangan salah, saya bawa seluruh tim penilaikan erja. Oke. Dan seluruh tim penilaikan erja, tanda tangani bahwa ini salah. Begitu Pak. Nah, inilah yang saya lakukan. Nah, ini Pak. Oke, satu sisi itu. Tapi saya mau lihat, langkah ke depan, kalau kita bisa lihat. Ada beberapa lembaga sebenarnya yang bisa berperan untuk langkah meluruskan apa yang sudah dilakukan oleh Wali Kota. Satu, misalnya DPRD. Iya. Kan fungsi penghasilan DPRD kan mestinya jalan. Iya. Nah, ini kita akan tunggu nih. Apakah Pak Masroh akan mengisaran? Tapi yang jelas, beliau sekarang baru ke KASN, Pak. Menyampaikan. Iya. Tapi bukan melaporkan, Pak. Konsultasi, Pak. Konsultasi, Pak. Atas yang dulu, kan? Atas yang dulu, ya. Yang Bapak alami sekarang? Iya, kan. Beliau belum mau, malahkan saya kan, saya masih jadi anu, Pak. Saya yang diperiksa, itu belum dijalani. Oke. Itu jelas, Pak. Jelas KASN menyampaikan. Tiga kali surat KASN menyampaikan untuk mengembalikan. Yang maksud saya nih, Pak Masroh, yang terhadap pencobotan Pak Masroh sendiri, itu satu kesalahan juga kalau dalam versi yang tadi itu. Iya, kita nggak tahu, Pak. Tapi kalau beliau mengatakan itu adalah hak beliau untuk pencobot saya untuk melambangkan, untuk melanjutkan pemeriksaan. Kalau bagi saya, nggak apa-apa, Pak. Ya, ayo kita periksa saja kalau memang itu saya lakukan. kan, tapi kan ini yang sudah dilakukan dulu. Diberhentikan, dan apalagi sekarang, Pak, tadi kan kita dalam rangka penyusunan anggaran di DPRD. Saya sudah sampaikan juga ke DPRD. Saya beri informasi DPRD. Pak, ini yang terjadi. Saya sampaikan ke Benul. Saya sampaikan ke KASN kembali. Saya sampaikan ke BKN kembali. Ini terjadi. Jadi supaya nanti saya jangan salah, Pak. Tentu saya sampaikan. Boleh saja, Pak. Hak prerogatif wali kota itu siapa saja boleh. Boleh. Boleh saja. Siapa pun orang. Saya juga nggak kotor, Pak. Ya, saya harus pertahankan diri untuk jadi sedar. Tidak. Tapi kan, gitu ya. Tapi tolong prosedural. Prosedural. Boleh, Pak. Saya dicopot, saya diberhentikan. Alasannya. Tapi alasannya bagaimana? Kayak gitu, Pak. Kalau bagi saya, kalau Pak Wali tidak berkenan, ya biasa, Pak. Jabatan ini yang mana? Beliau selalu nyamakan jabatan ini yang mana? Kepercayaan. Di saat orang tidak percaya, tidak mungkin, Pak. Kalau bagi saya nggak mungkin. Tetap dipertahankan pun, ya. Ya, nggak ada gunanya. Akan ribut terus bekerja, Pak. Nanti masyarakat yang terniaya. Tapi yang kita lakukan sekarang adalah dalam rangka untuk? Menuruskan, Pak. Menuruskan. Menuruskan. Ini nggak ada. Tujuan saya meluruskan. Ayo. Bagaimana kita menuruskan pekerjaan ini ke depan supaya jalannya baik. Karena tugas berat kita malah ada masyarakat, Pak. Apalagi di saat pandemi sekarang. Kita pandemi menjadi-jadi. Kita ribut, kan nggak enak, Pak. Bagi saya, saya kan terkejut juga begitu saya diberhentikan. Saya diberhentikan sementara. Terkejut. Loh, pekerjaan sebanyak ini tapi diberhentikan. Nah, itu kan ada rasanya. Kalau bagi saya, mohon maaf, Pak. Bukan teknis ini lagi. Bukan hukum lagi. Ini pandangannya. Kan lain lagi. Saya bukan, ya. Artinya, kalau Pak Wali tidak, apa, tidak berkenan. Pak Wali berkeberatan. Pak Wali sudah nggak senang lagi melihat saya. Saya siap aja. Terus udara aja lah. Saya siap. Gitu, Pak. Tapi jangan langgar hukum. Tapi tidak dituduh dengan hal lain tadi. Tidak dituduh dengan hal lain. Karena bagi PNS itu, Pak. Pasal-pasal yang dikenakan itu sama dengan sanksi berat itu, kan. Sanksi berat, Pak. Karir ke depannya kan juga menjadi. Ternak, saya kan. Jadi saat saya menuruskan, saya dikenakan begitu. Nanti SIN-SN lagi lain, nanti jadi jurisprudensi saya. Di saat meluruskan, udah. Tidak senang wali kotanya. Saya dicopot. Saya di... Ya, itu yang... Dan karir ke pegawainnya Pak Masul lu kan secara catatan anunya kan. Kena saya, Pak. Cacat. Cacat. Karena bermasalah itu kan. Iya. Saya jadi pegawai ini setelah 86, Pak. Saya dari bawah, Pak. Dari staff saya. Staff lurah saya, Pak. Capain segda itu ya. Capain tertinggi ya. Tertinggi saya juga. Tidak nyangka juga saya. Cuman dalam menurut. Karena kita diamanahi, saya bekerja dengan baik. Oke. Gitu ya, Pak. Baik. Baik, cinta semua. Ini saya pikir persoalannya belum selesai sampai di sini. Pak Masul kita support. Kalau memang itu yang beliau yakin ya. Secara perundang-undangan dan konstitusi, beliau berhak memperjuangkan haknya. Satu, terhadap prosedur yang kemudian dilanggar dalam konteks ini. Ya dugaannya itu. Lalu yang kedua terhadap materi yang disangkakan kepada beliau. Ada lima tadi perbuatan yang dituduhkan dalam konteks disiplin PNS yang kemudian tidak derima oleh beliau. Dan itu bukan tuduhan yang sederhana ya. Mengatakan bahwa pegawai itu melanggar BWN yang membocorkan para asia negara, tidak melaksanakan tugas. Sebagian itu bukan hal yang sederhana. Dan pemeriksaannya bukan instan seperti yang sudah dilalui. Dan kita juga harus dicatatkan bahwa penyelenggaran pemerintahan itu kan harus sesuai dengan kondilor hukum. Ada upaya-upaya yang mungkin nanti bisa ke Ombudsman juga mungkin ya, dalam konteks mak administrasi atau ke DPRD jika yang terus berlanjut. Dan saya pikir DPRD juga harus menjalankan fungsi pengawasan. Jangan dibiarkan berlaku kepada daerah seperti ini dan tidak hanya kasus beliau kan proses yang kemarin enggak harus dijadikan itu bahwa ada surat dari KISN yang harus digunakan juga dalam konteks fungsi pengawasan. Dan saya pikir itu dan tidak dalam rangka untuk mencari kesalahan tapi menuruskan agar penyelenggaraan pemerintahan ini sesuai dengan ketentuan. Saya pikir ini forum yang kita sediakan untuk beliau sebagai segda yang yang mungkin dimenaktifkan oleh Pak Wali dan mudah-mudahan ini menjadi catatan bagi kita semua. Terima kasih Pak Masro sehat selalu untuk sekadulannya mudah-mudahan ingat kita sama-sama baik bagaimana penyelenggaraan pemerintahan itu sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundangan. Dan saya pikir Pak Masro juga berhak untuk memperjuangkan hak-hak beliau yang kemudian sudah dilanggar baik secara mati maupun formil dalam konteks pecomotan ini. Tadi beliau sudah menjelaskan. Terima kasih Bacara semua salam sehat selalu ketemu lagi dalam Bacara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!